Mengawali informasi pertama, Polsek Kota Baru menangkap 4 orang pelaku sindikat pencurian berbukti hasil situan. 3 orang diantaranya merupakan oknum pegawai Kemenkum Ham Cambi. 3 orang oknum ASN Kemenkum Ham Cambi yang melakukan pencurian ICO adalah Deddy Purnabo, Pagodesa Mekal Jayo, Kejambatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarok Cambi, IKP Priwago Keluran, Pematang Sulor, Kejambatan Telane, Pura Kota Cambi, dan Alian Nandu, Wakwa Kelurahan, Bagian Pertai, Kejambatan Alambara, Joko, Kota Cambi. Sementara seorang pelaku lainnya merupakan buru bangunan bernama John Hendrik, Wakwa Kelurahan, Bagian Pertai, Kejambatan Alambara, Joko, Kota Cambi. Penanggapan keempat pelaku berawal dari kecurigaan kepala rumah penyimpanan bedosi toan negara terkait adanya bawang bukti yang hilang. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kota Baru. Dalam penjelidikan, polisi berdebuka sejumlah perang bukti hasil situan yang hilang. Setelah diinterogasi petugas, malah tersangkut mengaku telah melakukan pencurian. Keempat pelaku ikut mengambil seko iPhone, dua ko HP Xiaomi, seko Sony Xperia, dan sebelas kotak HP dengan rincian delapan replika HP, dan tiga kotak kosong. Keempat tersangkut dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidano 9 tahun penjara. Jadi, dari Polsek Kota Baru telah mengamankan empat tersangka pelaku pencurian, yang mana kejadian ini di perubasan, itu rumah penyimpan barang sita negara. Kejadiannya tanggal 14 Mei 2019, kemudian ditangkap dua hari kemudian. Terima kasih telah menonton!